Mengalami gejala sesak napas bukan berarti kamu mengidap asma. Ada kondisi lain yang bisa menyebabkan gejala sesak napas, seperti bronchitis. Selain itu, bronchitis dan asma berbeda. Jika asma adalah kondisi saat terjadinya penyempitan jalan napas karena adanya inflamasi dan pembengkakan mukosa pernapasan, maka bronchitis adalah peradangan pada saluran bronkus, menyebabkan gejala batuk yang bisa berlangsung lebih dari satu minggu. Jika bronchitis tidak segera diobati, bisa menyebabkan komplikasi pneumonia, kondisi saat kantung udara di dalam paru-paru terisi oleh cairan, alhasil pengidapnya akan kesulitan bernapas. Namun, pneumonia lebih mungkin pada lansia, proko, orang dengan kondisi medis lain, dan yang sistem imunnya lemah. Kondisi ini wajib ditangani segera jika dibiarkan bisa mengancam nyawa. Jangan ragu untuk bertanya pada dokter halodok ya!